Penyakit jantung adalah penyebab utama kematian, tapi penyakit jantung bukan sesuatu yang tidak bisa dindari. Meskipun Anda tidak dapat mengubah beberapa faktor risiko, seperti riwayat keluarga, jenis kelamin, atau usia, ada banyak cara untuk mengurangi risiko penyakit jantung. Mulailah dengan tujuh tip ini untuk meningkatkan kesehatan jantung Anda. 1. Jangan merokok atau menggunakan tembako Salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk jantung Anda adalah berhenti merokok atau menggunakan tembako tanpa asap. Bahkan jika Anda bukan merokok, pastikan untuk menghindari asap rokok. Bahan kimia dalam tembako dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Asap rokok mengurangi oksigen dalam darah yang meningkatkan tekanan darah dan detak jantung karena jantung harus bekerja lebih keras untuk memasuk oksigen yang cukup ke tubuh dan otak. Ada kabar baiknya, risiko penyakit jantung mulai turun hanya sehari setelah berhenti dari mengisap rokok. Setelah satu tahun tanpa rokok, risiko penyakit jantung turun menjadi sekitar setengah dari rokok. Tidak peduli berapa lama atau seberapa banyak Anda merokok, Anda akan mulai menuai hasilnya segera setelah Anda berhenti. Dua, gerak badan. Usahakan untuk setidaknya 30 hingga 60 menit olahraga setiap hari. Aktivitas fisik yang teratur setiap hari dapat menurunkan risiko penyakit jantung. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan Anda. Ini juga mengurangi kemungkinan terkenanya kondisi lain yang dapat membebani jantung seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes tipe 2. Jika Anda belum aktif untuk sementara waktu, Anda mungkin perlu perlahan-lahan mencapai tujuan ini. Tetapi secara umum, Anda harus menetapkan sasaran sebagai berikut. 150 menit seminggu latihan aerobik sedang, seperti berjalan dengan langkah cepat. 75 menit seminggu aktivitas aerobik yang kuat, seperti berlari. Dua atau lebih sesi latihan, kekuatan seminggu. Bahkan aktivitas yang lebih singkat memberikan manfaat pada jantung. Jadi, jika Anda tidak dapat memenuhi pedoman tersebut, jangan menyerah. Hanya 5 menit bergerak dapat membantu dan kegiatan seperti berkebun, membersihkan rumah, naik tangga, dan mengajak anjing. Jalan-jalan semuanya dipertunggungkan dalam total olahraga Anda. Anda tidak harus berolahraga berat untuk mendapatkan manfaat. Tetapi, Anda dapat melihat manfaat yang lebih besar dengan meningkatkan intensitas, durasi atau lama dari olahraga, dan frekuensi latihan Anda. Tiga, makan makanan yang menyehatkan jantung. Pola makan yang sehat dapat membantu melindungi jantung, serta mengurangi risiko diabetes tipe 2. Rencana makan yang sehat untuk jantung melibuti sayuran dan buah-buahan, kacang polong atau kacang lainnya, daging dan ikan tanpa lemak, minuman susu rendah lemak atau bebas lemak, biji-bijian utuh, lemak sehat seperti minyak zaitun. Batasi asupan berikut ini. Garam, gula, karbohidrat olahan, alkohol, lemak jenuh yang ditemukan dalam daging merah dan produk susu penuh lemak, dan lemak trans, yaitu yang ditemukan dalam makanan cepat saji yang dikoreng, keripek, makanan yang dipanggang. Empat, pertahankan berat badan yang sehat. Kelebihan berat badan, terutama di sekitar bagian tengah tubuh atau sekitar perut, meningkatkan risiko penyakit jantung. Kelebihan berat badan dapat menyebabkan kondisi yang meningkatkan kemungkinan terkena penyakit jantung, termasuk tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan diabetes tipe 2. Indeks masa tubuh atau BMI, Bodimas Indeks, menggunakan tinggi dan berat badan untuk menentukan apakah seseorang kelebihan berat badan atau obesitas. BMI 25 atau lebih tinggi dianggap kelebihan berat badan dan umumnya dikaitkan dengan kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, dan peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke. Lingkar pinggang juga bisa menjadi alat yang berguna untuk mengukur seberapa banyak lemak perut yang Anda miliki. Risiko penyakit jantung lebih tinggi jika ukuran pinggang lebih besar dari 40 inci atau 101,6 cm untuk pria, 35 inci atau 88,9 cm untuk wanita. Bahkan penurunan berat badan yang kecil pun bisa bermanfaat. Mengurangi berat badan hanya 3% sampai 5% dapat membantu menurunkan lemak tertentu dalam darah, yaitu gliserida, menurunkan gula darah atau glukose, dan mengurangi risiko diabetes tipe 2. Kehilangan lebih banyak lagi membantu menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol darah. Lima, dapatkan kualitas tidur yang baik. Orang yang kurang tidur memiliki risiko lebih tinggi mengalami obesitas, tekanan darah tinggi, serangan jantung, diabetes, dan depresi. Kebanyakan orang di masa membutuhkan setidaknya 7 jam tidur setiap malam. Jadikan tidur sebagai prioritas dalam hidup Anda. Tetapkan jadwal tidur dan patuh itu dengan pergi tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari. Jaga agar kamar tidur Anda gelap dan sunyi sehingga lebih mudah untuk tidur. Jika Anda merasa sudah cukup tidur tetapi Anda masih lelah sepanjang hari, tanyakan kepada dokter Anda apakah Anda perlu dievaluasi untuk apnea tidur obstruktif yaitu suatu kondisi yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Tanda-tanda apnea tidur obstruktif termasuk mendengur keras, berhenti bernafas untuk waktu yang singkat saat tidur, dan bangun terengah-engah. Perawatan untuk apnea tidur obstruktif mungkin termasuk menurunkan berat badan jika Anda kelebihan berat badan atau menggunakan perangkat perangkat continuous positive airway pressure atau CPAP yang membuat jalan nafas tetap terbuka saat Anda tidur. Enam, kelola stres. Beberapa orang mengatasi stres dengan cara yang tidak sehat seperti makan berlebihan, minum, alkohol, atau merokok. Menemukan cara alternatif untuk mengelola stres seperti aktivitas fisik, latihan relaksasi, atau meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Tujuh, lakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur. Tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi dapat merusak jantung dan pembuluh darah. Tetapi tanpa pengukuran untuk tekanan darah tinggi dan kolesterol, Anda mungkin tidak akan tahu apakah Anda memiliki kondisi tersebut. Pemeriksaan rutin dapat memberitahu Anda berapa tinggi dan apakah Anda perlu mengambil tindakan. Jika Anda memiliki kondisi seperti kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, atau diabetes, dokter Anda mungkin akan meresepkan ubat dan merekomendasikan perubahan kaya hidup. Pastikan untuk meminum ubat Anda seperti yang ditunjukkan oleh dokter dan ikuti rencana kaya hidup yang sehat. Demikian sharing informasi tentang tujuh cara efektif menjaga penyakit jantung. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada episode berikutnya.